Saudara hingga saat ini, Kepolisian Resort Manukwari masih terus memburu para pelaku jamret di Kota Manukwari yang sering meresahkan para penggendara roda dua, khususnya wanita. Aksi kejahatan atau begal yang kian marak di Kota Manukwari membuat pihak Kepolisian Manukwari terus berupaya melakukan penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah seringkali menimbulkan korban. Khususnya bagi pengendara motor wanita. Bahkan pelaku begal tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Apolres Manukwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan saat ini total ada tiga pelaku yang diamankan dan sudah dilakukan pengembangan oleh tim yang dibagi karena beberapa minggu terakhir ada sejumlah kasus yang menjadi atensi pihaknya seperti kasus penemuan mayat Yerfai beberapa waktu lalu yang dalam tahap pengembangan. Kapolres menyebutkan ada beberapa pelaku yang identitasnya sudah dikantongi dan saat ini sedang dilakukan pengejaran. Jadi sudah langsung gerak cepat, tiga pelaku sudah diamankan, saat ini sedang dilakukan pengembangan namun tetap anggota kita bagi, pengungkapan perkara pembunuhan, pengungkapan perkara-perkara penyambangkan tetap dilakukan. Ada total pelaku yang tidak? Total sampai sekarang masih tiga ya? Yang tertangkap? Ya, masih tiga. Yang masih tiga yang dalam daftar? Ya, tiga yang ditangkap, kemudian masih ada beberapa lain yang sudah kita kantongi namun masih dilakukan pengejaran. Tidak henti-hentinya Kapolres Manukwari menghimbau kepada masyarakat, terutama pengguna roda dua, agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Natalindo Kerawai, Tafari, Papua Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!